Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adelia Putriandarsya Dengan NIM 200691 Dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Kelas 3H Fakultas Ibu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Anak-anak tidak bisa lepas dari Kejahatan bermain Karena bagi anak-anak Berman itu sekaligus belajar Nah ternyata Berman itu memiliki tahap perkembangan Pada kesempatan ini Saya akan membagikan informasi Tentang tahapan perkembangan bermain Menurut Harlock Tahap perkembangan bermain Merupakan suatu tahapan bermain Pada seorang anak Dari sejak kecil hingga dewasa Bermain dimulai dari dirinya sendiri Pada masa bayi Biasanya menggunakan tubuhnya sendiri Yaitu dengan memainkan lidah Ludah, bibir Juga menghisap jari tangannya Ataupun jari kakinya Lalu bisa juga dengan Anggota tumbuh lainnya Yaitu dengan Menggerakkan jari jembal di tangannya Lalu bertepuk tangan Menyentuh dan lain-lain Tahapan bermain ini Juga akan sejalan dengan Berjalannya kognitif Seorang anak Sehingga dapat dikatakan Bahwa bermain dalam kehidupan Anak mengikuti alur Perkembangan anak itu sendiri Baik dalam perkembangan fisik Psikis maupun sosial Harlock menyatakan bahwa Kegiatan bermain ini Sangat populer secara universal Dan dapat diramalkan Sehingga Merupakan hal yang lazim Untuk membagi Tahun kanak-kanak Kedalam tahapan bermain Secara spesifik Masing-masing Dengan namanya sendiri Ada empat tahapan bermain Menurut Harlock Yaitu yang pertama Ada tahap eksplorasi Lalu yang kedua Ada tahap permainan Yang ketiga ada tahap bermain Dan yang terakhir Tahap melamun Yang pertama ada tahap eksplorasi Pada tahap ini Biasanya anak berusia 3 bulan Aktivitas bermainnya Adalah dengan indera pengelatan Dimana mereka melihat Dan berusaha secara acak Untuk meraih benda Yang mereka lihat Dengan tangannya Lalu setelah itu Anak akan mulai berusaha Memegang Mengambil Dan mempelajarinya Sebagai sebuah pengalaman Kemudian Penjelajahan anak Akan semakin luas Ketika Si anak Mulai mampu berjalan Nah disini Anak akan mulai Memperhatikan Apa saja yang berada Pada jangkauannya Yang kedua Ada tahap permainan Tahap permainan Atau bermain Dengan alat ini Dimulai pada Masa Tahun Pertama Seorang anak Dan Puncak-puncaknya Seorang anak ini Suka sekali Dengan bermain Yaitu pada usia 5-6 tahun Pada tahap ini Anak menganggap Alat permainan itu Hidup Bergerak Berbicara Belahkan dapat Merasakan Makanya Pada Masa ini Anak sering Bermain dengan Monekanya Ataupun Alat mainan lainnya Seperti bercakap-cakap Ataupun beraktivitas Bersama layaknya Teman Namun tenang saja Karena Seiring dengan Bertambahnya Usia anak Berkembang pula Kecerdasan anak Sehingga anak juga dapat Sehingga anak juga Nantinya akan Mengetahui fakta Yang sebenarnya Bahwa Alat permainan itu Benda mati Yang tidak dapat Bergerak Ataupun Diajak bicara Lalu Setelah tahap Permainan Ada tahap Permain Tahap ini Terjadi bersamaan Dengan Dimulanya Anak Masuk ke sekolah Dasar Awalnya Anak meneruskan Bermain dengan Barang mainan Terutama Bila sendirian Lalu Mereka akan Mulai Merasa tertarik Dengan permainan Olahraga Hobi Dan bentuk Permainan lainnya Sehingga Pada masa Masa ini Aktivitas Bermain anak Akan lebih beragam Dan lebih sering Juga berganti Aktivitas Bermainnya Yang terakhir Ada tahap Melamun Semakin Merekati masa Pubertas anak Minat Anak Untuk bermain Mulai memudar Bahkan menghilang Dan lebih banyak Menghabiskan waktu Dengan melamun Melamun ini Merupakan Ciri khas Anak remaja Yang disebabkan Oleh perasaan Bahwa Merasa Dirinya Tidak dipahami Oleh orang lain Dan Mereka merasa Diperlakukan Tidak adil Oleh orang lain Sekian Sekian yang bisa saya Sampaikan Semoga bermanfaat Dan mohon maaf Bila ada kesalahan Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati